Halo co-friends, untuk mengerjakan soal ini kita harus ingat bahwa urutan pengerjaan pada operasi matematika itu adalah kita akan dahulukan proses perkalian dan pembagian, kemudian dilanjutkan dengan proses penjumlahan dan pengurangan. Sekarang pada soal ini kita akan mencari hasil dari 1 per 4 dikali dengan 48 ditambah dengan 5 3 per 3. Maka pertama-tama kita akan kerjakan perkalian terlebih dahulu, sehingga akan sama dengan untuk 1 per 4 dikali dengan 48, di sini akan sama dengan 48 per 4, ditambah dengan 5 3 per 3. Nah ingat jika kita memiliki suatu pecahan di mana pembilang dan penyebutnya sama, misalkan A per A, maka hasilnya akan sama dengan 1. Sehingga jika kita memiliki suatu pecahan campuran, misalkan B A per A, ini akan sama dengan B ditambah 1. Sehingga di sini, nah untuk 3 per 3 itu nilainya adalah 1. Untuk 5, 3 per 3 akan menjadi 5 ditambah 1, yaitu 6. Maka sekarang akan sama dengan 48 dibagi 4, hasilnya 12, kemudian ditambah 6. Sehingga akan sama dengan 18. Nah inilah jawabannya. Sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya.